Gagal mencuri uang dari laci kasir di kedai kopi, seorang pencuri beralih menggasah kedua kotak amal masjid. Ya, tak dibongkar di tempat, kotak amalnya dibawa kabur dengan cara dimasukkan ke dalam baju. Aksinya terekam CCTV. Itu dia pencurinya, berkumis tipis si hitam manis. Mondar-mandir, bolak-balik kebingungan, karena laci kasir yang diincarnya terkunci. Mau bongkar? Gak bisa. Pantang pulang sebelum bawa uang, tak ada rotan, akar pun jadi. Gagal bongkar laci kasir, yang ini pun jadi. Kotak amal masjid disikat juga. Tapi kotak amalnya sama seperti laci kasir tadi. Terkunci, bongkar di tempat? Tidak. Begini saja, dibawa pulang dengan dimasukkan ke dalam baju. Tanpa capek-capek sit up, dalam sekejap perutnya kotak. Ini dia kedai kopinya, yang terletak di Jalan Perwira Utama, Kecematan Medan Denai. Tadinya kotak amalnya ada di situ, yang ditunjuk abang itu. Kotak amal baru disadari hilang saat pihak masjid ingin mengumpulkan uang yang ada di kotak amal. Kegiatan rutin yang biasa mereka lakukan. Mendapati kotak amalnya hilang, si abang itu panik, sempat mencurigai kedua karyawannya. Namun kecurigaan itu tak terbukti. Pelakunya merekam CCTV, kumis tipis si hitam manis tadi. Aksinya dilakukan 25 Mei lalu, pukul 8.55 pagi saat kedai kopi sedang sepi. Pencurian di kedai kopi itu sudah terjadi untuk yang ketiga kalinya. Ciri-ciri pelakunya sama, mirip si kumis tipis si hitam manis, yang perutnya kotak tadi. Demikian laporan Yoga Saputra, Ronald Napitupulu, dari Medan, Sumatera Utara.